Di bawah perhatian lima klan besar dan delapan akademi dao yang hebat, pemuda berjubah putih dengan tenang berjalan ke arena dengan pedang di punggungnya. Tangannya terulur ke belakang, di dalam sarungnya ada dua pedang. Dia memegang pedang di masing-masing tangan dan membiarkan mereka menunjuk miring ke tanah saat dia dengan dingin menatap iblis harimau. Anak muda lainnya, wajah iblis harimau itu berkedut. Ada luka di wajahnya, dan lebih dari sepuluh luka berserakan di tubuhnya luka di perutnya sangat besar. Membunuh, itu tidak ingin menunda lebih jauh karena dibebankan ke depan. Pemuda berjubah putih menyerbu ke depan dengan pedang di masing-masing tangan. Bang, 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 setan harimau dan pemuda berjubah putih, Yan Jin, bentrok langsung. Meskipun iblis harimau terlihat lebih kuat dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar, keuntungannya tampak terbatas. Dua pedang panjang pemuda berjubah putih itu berhubungan dengan Yin dan Yang. Ketika satu pedang ditekan, kekuatan akan terakumulasi di pedang lain sebelum meletus. Semakin kuat penekanan, semakin kuat kekuatan rebound. Mereka bertarung langsung. Teknik pedang pemuda berjubah putih itu jelas telah mencapai alam unity. Tekniknya sangat brilian. Pedangnya kadang-kadang akan menambah luka lain pada iblis harimau. Teknik pedang pemuda berjubah putih telah mencapai alam persatuan juga. Dia sama sekali tidak kalah dengan Meng Chuan. Selanjutnya, dia kemungkinan lahir dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menandingi kekuatan iblis harimau itu. Dia terlahir dengan kekuatan luar biasa meski terlihat sangat muda dan lembut. Semua orang tercengang. Meng Chuan juga. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, ada kemunculan orang-orang spesial yang lahir dengan kekuatan luar biasa atau kecepatan luar biasa. Misalnya, sesama muridnya Wan Mang lahir dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya di ranah pembersihan sum-sum sebanding dengan seseorang di ranah mortal setting. Namun, sebagian besar dari mereka yang lahir dengan kekuatan luar biasa sangat berotot. Sangat jarang melihat seseorang seperti pemuda misterius yang Jin dilahirkan dengan kekuatan luar biasa saat memiliki sosok seperti itu. Berada di alam unity, tubuh, pikiran, dan teknik pemuda berpakaian putih itu menyatu menjadi satu. Kekuatan yang dia keluarkan adalah 80% dari kekuatan iblis harimau. Kecepatannya juga 70 hingga 80% dari harimau iblis. Dengan tambahan teknik pedang ganda, dia sama sekali tidak kalah dengan itu. Bentrokan langsung menyeperburuk luka iblis harimau itu. Mengaum. Setan harimau meraung lagi saat bulu hitam dan merahnya menyala. Kekuatan cakarnya meningkat saat sekali lagi melepaskan garis keturunan raja iblis. Ledakan. Ada ledakan keras. Pemuda berpakaian putih menggunakan kedua pedangnya untuk memblokir saat dia terlempar ke belakang beberapa langkah dari benturan. Darah menetes di sudut bibirnya. Dia dengan paksa menstabilkan dirinya dan menatap dingin pada iblis harimau itu. Dia berani memblokirnya secara langsung. Mengcuan agak terkejut. Betul sekali. Garis keturunan raja iblis harimau iblis benar-benar dapat menghancurkanku. Tetapi itu tidak terlalu berguna ketika berhadapan dengan Yan Jin. Selain itu, teknik pedangnya jelas bagus dalam menangkis kekuatan. Oh. Setan harimau tidak bisa mempercayainya dan segera menerkam ke depan untuk melanjutkan rentetan serangannya. Tapi dengan suara meremas, luka besar di perutnya tidak bisa lagi menahannya menggunakan kekuatan penuhnya. Lukanya terbuka lagi, dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan luka lain di tubuhnya mulai berdarah. Melihat ini, pemuda berjubah putih menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu, melanjutkan serangannya dengan kedua pedang. Sial, sial. Jika bukan karena pang yang sebelumnya memberikan damage sebesar ini pada ku Tiger Demon itu sangat marah. Luka-luka lainnya semuanya dangkal, tetapi luka di perut bagian bawahnya terlalu dalam. Di bawah kekuatan ledakan garis keturunannya, itu tidak bisa menekan luka agar tidak bertambah parah. Jika itu dalam kondisi sempurna, itu akan lebih bersedia untuk melawan anak berjubah putih ini. Meskipun anak berjubah putih itu lebih kuat dan lebih ganas dalam pertempuran jarak dekat, itu tidak takut pada keganasan. Sebaliknya, itu adalah orang yang menggunakan pedang. Dia menggunakan taktik tabrak lari. Dia sangat licin, pedangnya cepat dan tidak terduga. Itu adalah bagaimana ia menderita luka serius. Of, of, of. Cedera parah mencegahnya melepaskan kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Setan Harimau hanya bisa melawan dengan susah payah, tetapi kekuatan dan kecepatannya jelas melemah. Itu benar-benar ditekan oleh pemuda berpakaian putih karena semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Nasibku ditentukan pada hari aku ditangkap oleh Gadvin manusia itu. Setan Harimau merasakan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Ketika anak berjubah putih itu menikam dengan serangan terakhirnya, dia tidak melawan. Of, pedang itu menusuk ke dalam gelabela Iblis Harimau dan menembus kepalanya. Setan Harimau sudah mati. Itu tidak bisa bertarung 10 pertandingan berturut-turut. Mati hanya dalam 2 putaran. Itu bahkan telah mati di bawah tangan 2 pemuda ranah pembersihan sum-sum. Dia benar-benar membunuhnya, untuk sesaat, ada keheningan total. Pemuda berjubah putih itu mencabut pedangnya dan berjalan menuruni panggung. Yang Jin dari Istana Jadesun, apakah kamu tidak akan melanjutkan? Tanya pejabat dari Istana Kekaisaran. Berbicara secara logis, selama mereka menang dan tinggal di arena, Istana Jadesun akan mengatur Iblis yang lebih kuat. Pemuda berjubah putih tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan menuju tempat duduknya. Pejabat Istana Kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia sudah meninggalkan arena, itu berarti dia secara alami sudah menyerah. Dia segera menunggu tentara Istana Jadesun untuk mengeluarkan mayat Iblis Harimau dan mengirim Iblis baru. Oh, Mengcuan yang duduk memperhatikan bahwa pemuda berjubah putih itu datang ke kursi Akademi Danau Dao Cermin dan berhenti. Dia berbalik untuk melihat Mengcuan dan dengan dingin berkata, Jika kamu tidak melukainya, kecepatannya akan 30% lebih cepat. Itu akan mampu melepaskan garis keturunan Raja Iblisnya untuk waktu yang lebih lama. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dengan mengatakan itu, dia terus berjalan menuju tempat duduknya. Suaranya agak dingin. Saat dia berbicara, dekan dan enam murid dari Akademi Mirror Lake Dao tetap diam. Yang Jin kembali ke sisi Jadesun Palace Lord dan duduk. Orang bernama Yan Jin ini hanya berbicara sekali sepanjang waktu dan itu diarahkan pada kakak senior Meng, kata Wan Mang terkejut. Memang, dari arena ke tempat duduknya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Dia benar-benar dingin. Bai Guan mengangguk. Mengcuan menatap penasaran pada pemuda berjubah putih itu. Dia bisa merasakan kebanggaan pada tulang pemuda berjubah putih itu. Dia tampak begitu dingin sehingga dia tidak bisa diganggu dengan orang lain. Dia bahkan tidak menanggapi pertanyaan pejabat itu, tetapi dia akhirnya mengatakan kata-kata seperti itu kepada Meng Chuan. Jelas, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Yan Jin ini terlihat sangat muda, tampaknya lebih muda dari Meng Chuan. Pemimpin klan keluarga Meng, Meng Yan Ping, berkata dengan suara rendah. Dia tidak terlihat terlalu tua, kata Meng Da Jiang. Bakatnya tinggi, namun dia masih diranah pembersihan sung-sung. Dia mungkin paling banyak berusia 15 tahun. Dengan bakat tinggi, bahkan jika dia tidak memiliki klan keluarga besar di belakangnya, dia masih akan dipersiapkan oleh Akademi Dao. Kecepatan kultifasinya tidak akan lebih lambat dengan cara apapun. Ini dimulai, kata pemimpin klan Meng Yan Ping. Setan lain telah memasuki arena. Ini juga iblis yang lebih besar. Namun, itu hanya iblis lembu. Sepertinya Tuan Istana Jade Sun secara khusus menyiapkan iblis harimau untuk chuaner, kata Meng Da Jiang sambil tersenyum. Setan harimau lebih langka dan serbabisa, hampir tanpa kelemahan. Jika bukan karena kelaparan jangka panjang yang menyebabkan penurunan kekuatan, baik Meng Chuan dan Yan Jin tidak akan memenuhi syarat untuk melawan iblis harimau yang merupakan iblis yang lebih besar. Para murid dari delapan Akademi Dao yang agung naik ke arena satu demi satu. Murid di alam mortal setting umumnya lebih tua. Murid termuda berusia 16 tahun dan yang tertua berusia 20 tahun. Mereka tidak akan berada di Akademi Dao jika mereka lebih tua. Mereka akan bertugas di militer. Menurut aturan Akademi Dao manapun, mereka yang berada di alam pembersihan sum-sum hanya bisa berkultivasi di sana hingga usia pukul 18.20 tahun untuk mereka yang berada di alam penumpahan fana. Adapun alam seamless, selama seseorang mencapai alam mulus, mereka akan meninggalkan Akademi Dao karena tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada mereka. Pertempuran berlanjut. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Murid alam mortal setting juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. 24 murid di alam mortal setting umumnya jauh lebih kuat. Tiga dari mereka telah menemukan teknik rahasia, dan ketiganya memiliki fondasi ranah mortal setting. Mereka bahkan lebih kuat dari Meng Chuan dan Yan Jin. Dengan demikian, pertempuran menjadi lebih seru. Namun, tiga murid yang telah menemukan teknik rahasia lebih rendah dari keduanya dalam hal potensi. Dua telah menemukan teknik rahasia pada usia 18 tahun, sementara yang lain telah menemukan teknik rahasia pada usia 19 tahun. Peluang mereka untuk menjadi Gat Vins jauh lebih rendah daripada keduanya. Ayah Meng Chuan Meng Da Jiang dan anggota keluarga Meng lainnya Meng Su telah memahami teknik rahasia ketika mereka berusia 19 tahun. Demikian pula, peluang mereka untuk menjadi Gat Vins sangat tipis. Saat ini, orang dengan talenta tertinggi di antara generasi muda prefektur Iskelem adalah Mei Yuan Zi yang telah menemukan force. Yang kedua adalah Meng Chuan. Peringkat di belakang mereka adalah tiga pejuang ranah mortal setting yang telah memahami teknik rahasia. Tentu saja, pemuda berjubah putih Yan Jin juga setara dengan Meng Chuan. Bahkan, dia bahkan lebih menonjol. Tapi, kemungkinan besar dia adalah orang asing. Kalau tidak, mustahil bagi lima klan keluarga Gat Vins untuk tidak pernah mendengarnya. Satu semua murid dari delapan Akademi Dao telah bertempur, kata pejabat dari Istana Kekaisaran dengan keras, suaranya bergema di seluruh area. Selanjutnya adalah pertempuran terakhir untuk membunuh iblis. Pertarungan terakhir, semua orang tercengang. Bahkan Meng Chuan mendengarkan dengan seksama. Dia berpikir bahwa itu sudah berakhir. Pejabat dari Pengadilan Kekaisaran melanjutkan sambil tersenyum. Pertempuran terakhir akan mengadu Mei Yuan Zi melawan iblis ke labang yang lebih besar yang telah memadatkan inti iblis. Mei Yuan Zi, saya tidak pernah berharap dia akan bertarung hari ini. Mata Meng Chuan berbinar. Istana Jade Sun memperlakukan Mei Yuan Zi dengan sangat baik. Mereka terutama menemukan dia iblis yang lebih besar yang telah memadatkan inti iblis untuk berperang. Yun Fu Cheng terkeke pelan. Itu mungkin karena mereka berharap Mei Yuan Zi dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk meningkatkan lebih jauh, meningkatkan peluangnya memasuki Gunung Arcean. Satu saudaraku, apakah menurutmu Mei Yuan Zi bisa memasuki Gunung Arcean? Tanya Yun Fu An, jika dia memasuki Gunung Arcean dan menjadi Gadvin, dia mungkin lebih cemerlang dari keluarga Yun kita. Di seluruh prefektur Iskelem, hanya patriar keluarga Zhang yang merupakan Gadvin dari Gunung Arcean. Kalau ada tambahan, masuk Gunung Arcean, apakah Anda pikir itu mudah untuk masuk? Yun Fu Cheng bertanya dengan lembut. Di 23 negara bagian dinasti Zhou besar, hanya ada 20 tempat. Selain itu, keturunan Gadvin sekuat dari ibu kota kekaisaran dan ibu kota negara semua ingin masuk juga. Jauh lebih sulit bagi seorang jenius biasa untuk memasuki Gunung Arcean dibandingkan dengan keturunan Gadvin yang kuat itu. Bagaimana dengan Meng Chuan? Yun Fu An tidak bisa tidak bertanya. Peri Meng pasti akan membantu Meng Chuan dengan semua yang dia miliki. Peri Meng bukan apa-apa. Yun Fu Cheng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia menyelimuti daerah itu dengan energinya untuk mengisolasi percakapan mereka. Dia bahkan tidak memasuki Gunung Arcean. Bahkan tujuan terbesar ayah adalah memasuki Gunung Arcean. Yun Fu An mengangguk. Apakah seseorang memasuki Gunung Arcean adalah garis pembatas yang membedakan kekuatan Gadvin? Selama mereka cukup kuat, mereka akan diundang oleh Gunung Arcean. Adapun Mei Yuan Zi, dia terlambat mengetahui kekuatan es. Hanya ada peluang 20-30 persen untuk memasuki Gunung Arcean, kata Yun Fu Cheng. Saya mengerti temperamennya. Dia cukup sombong. Bahkan jika dia menjadi Gadvin of Arcean Mountain, dia tidak akan mau tinggal di Prefektur Iskelem. Di dunia ini selain mereka yang dibelenggu oleh klan keluarga besar mereka rakyat jelata yang benar-benar berbakat yang tidak memiliki keterikatan lebih suka menetap di ibu kota negara bagian, ibu kota kekaisaran, atau bahkan memindahkan keluarga mereka ke wilayah Pegunungan Arcean. Semua orang sedang mendiskusikan Mei Yuan Zi. Banyak orang merasa bahwa peluang Mei Yuan Zi untuk memasuki Gunung Arcean sangat tipis, tetapi semua orang tahu setidaknya dia memiliki kesempatan. Itu sudah sangat mengesankan. Hati-hati, perintah Raja Istana Jade Sun. Oke, Mei Yuan Zi yang kurus berdiri dan berjalan menuju arena. Ketika dia tiba di arena, dia menghadapi iblis dengan karapas hitam menutupi tubuhnya. Itu memiliki wajah seorang wanita dan enam lengan lapis baja. Itu juga memiliki ekor hitam tajam yang sangat menarik perhatian. Itu menatap Mei Yuan Zi dengan senyum tipis, suaranya sangat lembut. Teman yang sangat muda, aku bisa merasakan vitalitasmu yang kuat. Mei Yuan Zi menghunus pedangnya dan rasa dingin yang mengerikan mengembun. Pada saat itu, Mei Yuan Zi seperti gunung es karena kekuatannya terus meningkat. Bahkan udara dingin yang dia keluarkan secara bertahap menyebabkan seluruh arena menghasilkan embun beku. Kekuatan es, si iblis kelabang tersenyum. Tapi sepertinya kamu baru mengetahuinya baru-baru ini. Membunuh, kilatan dingin melintas di mata Mei Yuan Zi. Tubuhnya langsung terbelah menjadi tujuh. Tujuh sosok muncul di tempat yang berbeda, mengelilingi iblis kelabang saat masing-masing menebas sinar pedang. Tujuh balok pedang dibelah pada iblis lipan di tengah. Setan kelabang berdiri di sana tanpa bergerak. Kamu mengeluarkan sedikit kekuatan itu. Kenam lengannya menyerang ke segala arah, menghasilkan serangkaian ledakan yang menggelegar. Tangan iblis kelabang itu putih, tetapi mereka sangat tangguh. Dia menghancurkan setiap balok pedang menjadi berkeping-keping. Of, tubuh sejati Mei Yuan Zi tiba-tiba muncul di depan iblis lipan. Dia menusukkan pedangnya ke kepala iblis kelabang. Itu aneh, tapi itu lebih cepat dan lebih menakutkan daripada tujuh balok pedang sebelumnya. Oh, setan kelabang terkejut. Dua tangannya dengan paksa menggenggam pedang. Itu menatap Mei Yuan Zi dan menyeringai. Jadi tujuh balok pedang itu sengaja digunakan sebagai pengali perhatian. Ini adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Pecah. Mata Mei Yuan Zi berkilat tajam. Pedang di tangan iblis kelabang tiba-tiba meledak dan pecahan pedang tajam ditembakkan saat didorong oleh energi klasik. Pecahan itu mengenai wajah iblis kelabang, menyebabkannya melolong sedih. Lapisan es terbentuk di permukaan telapak tangan Mei Yuan Zi saat dia memukul dada iblis kelabang. Ledakan. Setan kelabang dikirim terbang. Ini adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Mata Mei Yuan Zi dingin. Dia tahu betul bahwa dia sedikit lebih lemah dibandingkan dengan iblis kelabang yang telah memadatkan inti iblis. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah memberikan segalanya. Orang-orang tahu di ahli dalam seni pedang. Tapi setelah dia mengetahui kekuatan es, tidak ada bedanya menggunakan kekuatan es dengan seni pedang atau seni tinju. Pedang itu tidak penting baginya itu hanya digunakan sebagai pengali perhatian. Wajah iblis kelabang itu berlumuran darah saat dadanya ambruk. Ia melolong marah saat terbang mundur. Manusia benar-benar jahat. Mati. Aura iblis kelabang yang mengamuk meluas dengan cepat saat inti iblisnya hancur. Energi iblisnya langsung ditingkatkan ke ekstrim baru. Mati. Setan kelabang menyerang secara bersamaan dengan enam telapak tangannya tetapi anehnya akhirnya menyerang dua Akademi Dao yang paling dekat dengannya Akademi Matahari Berkobar dan Akademi Dao Pusat Angin. Desir. 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 Dalam sekejap, ratusan sinar hitam melesat keluar dari enam telapak tangan, menembak ke arah dua kursi Akademi Dao. Ekor iblis kelabang melebar dan sengatnya yang sangat tajam mengayun-ayun langsung menusuk Mei Yuan Zi yang masih kaget. Tidak baik. Hati-hati. Semua orang panik. Kedua dekan Akademi Blazing Sun Dao dan Akademi Wind Center Dao sama-sama terkejut dan marah. Kedua belas murid itu bahkan lebih ketakutan. Kami tidak akan bisa menahannya. Kedua dekan menghadapi ratusan balok hitam. Sudah menjadi berkah jika mereka bisa menyelamatkan satu atau dua murid sambil melindungi diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan semua orang. Kiyu. Meng Chuan juga khawatir. Meskipun menjadi penonton, bahaya telah menimpa mereka secara tiba-tiba. Setan kelabang telah menyerang murid-murid Akademi Dao yang menyaksikan. Melumpuhkan. Tuan Istana Jade Sun yang duduk sedikit mengernyit saat dia dengan lembut memerintahkan. Kekosongan di sekitarnya bergetar. Ratusan sinar hitam yang lebih cepat dari panah dilenyapkan sepenuhnya. Setan kelabang kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat diangkat ke udara. Tidak dapat menggerakkan satu inci pun dari tubuhnya, dengan tidak percaya menatap Jade Sun Palace Lord yang sedang duduk di kursi kehormatan. Mustahil. Tidak mungkin kamu bisa menghentikan serangan setelah aku menghancurkan inti iblisku dari jarak seperti itu. Tidak ada yang tak mungkin. Jade Sun Palace Lord berdiri dan mengambil dua langkah sebelum mencapai area. Dia melihat iblis kelabang yang benar-benar membeku dan tidak bisa melawan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menghancurkan inti iblismu dan bahkan mencoba membunuh kita manusia. Hahaha. Setan kelabang itu tertawa nyaring. Bukankah kalian manusia ingin menggunakanku untuk mengasah kejeniusan mudamu? Bagaimana saya bisa mengabulkan keinginan anda? Bukan hanya itu, tapi aku juga akan membunuh juniormu. Semakin banyak saya membunuh, semakin baik. Sayangnya, saya gagal pada akhirnya. Tak satupun dari mereka terbunuh. Uhuk-uhuk. Sudut mulutnya ternoda darah hijau. Itu tidak bisa hidup lama setelah menghancurkan inti iblisnya. Tunggu saja. Seluruh dunia pada akhirnya akan menjadi milik iblis. Ketika itu terjadi, kalian semua manusia akan mati. Kalian semua akan si iblis kelabang berteriak histeris. Empat pof. Setan kelabang itu langsung dipotong dadu oleh benang tak terlihat. Berubah menjadi genangan darah hitam hijau. Lelucon apa? Raja Istana Jadesun mengejek sebelum berbalik untuk melihat Mei Yuanzi yang masih linglung. Dia tidak menyangka iblis kelabang dengan sengaja menerima pukulannya dan menggunakan dampaknya untuk mendekati murid Akademi Dao dan berusaha membunuh mereka. Lipan tidak pernah berniat untuk melawannya sejak awal. Menyebarkan iblis yang lebih besar dengan inti yang kental bukannya iblis yang lebih besar patuh. Baiklah, anda boleh pergi, perintah Raja Istana Jadesun. Ya, Mei Yuanzi mengangguk. Jadesun Palace Lord berdiri sendirian di arena saat dia melihat berbagai faksi. Para penonton merasakan ketakutan yang berlama-lama di hati mereka. Serangan bunuh diri iblis kelabang dengan menghancurkan inti iblisnya terlalu menakutkan. Karena saya berani mengatur iblis yang lebih besar untuk memasuki arena, tidak akan ada kesalahan, kata Tuan Istana Jadesun acuh-ta'acuh. Pertemuan pembunuh setan ini sudah berakhir. Dengan mengatakan itu, Tuan Istana Jadesun berbalik dan pergi. Hanya dalam beberapa langkah, dia menghilang dari pandangan semua orang. Setiap orang. Pada saat itu, Hakim berdiri dan berkata sambil tersenyum, semua orang pasti terkejut sekarang. Namun, dengan penguasa istana di sekitar, iblis yang lebih besar yang memadatkan inti iblis tidak lain adalah badut. Para murid dari delapan Akademi Dao juga telah melihat betapa kuatnya para iblis di pertemuan pembantaian iblis hari ini. Setan-setan ini dirantai dan telah menderita di penjara. Mereka tidak dapat memanfaatkan kekuatan puncak mereka. Karena itu, ketika Anda memasuki medan perang, lawan Anda akan lebih menakutkan bahkan jika Anda memiliki teman. Oleh karena itu, murid Akademi Dao, kamu harus berkultifasi lebih rajin. Di masa depan, Anda akan dapat melindungi diri sendiri di medan perang dan membunuh lebih banyak iblis. Pertemuan pembunuh iblis telah berakhir. Semua yang dilakukan iblis kelabang telah membuat para murid Akademi Dao tercengang. Tentu saja, kekuatan luar biasa Raja Istana Jadesun membuat mereka merindukannya. Setan kelabang itu lemah seperti semut di depan Tuan Istana. Luar biasa! Ah Cuan, apakah kamu melihatnya? Ratusan sinar cahaya hitam hancur, dan iblis kelabang terangkat, tidak bisa bergerak di udara sama sekali. Liu Kiyue masih sangat bersemangat dalam perjalanan pulang. Dari awal hingga akhir, aku bahkan tidak melihat serangan Raja Istana Jadesun. Hanya sejumlah kecil energinya sudah sangat menakutkan. Kiyue, kamu hampir dibunuh oleh iblis Lipan, namun kamu masih sangat bersemangat, kata Meng Cuan tanpa daya. Tidakkah menurutmu Tuan Istana sangat kuat? Tanya Liu Kiyue segera. Itu adalah Gadvin yang datang dari Gunung Archean. Bagaimana dia tidak kuat? Sebuah keinginan muncul di mata Meng Cuan. Dia selalu bermimpi menjadi Gadvin. Cermin Danau Meng Manor. Meng Cuan mengolah Faling Leaf Sabre di tempat latihan. Seluruh tubuhnya seperti embusan angin di tengah sinar pedang yang berkedip. Dia menyelesaikan seluruh set dalam sekejap mata. Dia berjalan ke bangku batu dan duduk, tenggelam dalam pikirannya. Dia mengingat percakapannya dengan Din Geyu kemarin. Din, setelah aku mengetahui teknik rahasianya, Faling Leaf Sabreku mencapai keadaan sempurna. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Bagaimana saya harus melanjutkan kultivasi saya untuk mengetahui Sabre Force? Meng Cuan, semakin kamu mengolah seni pedang, semakin kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda terbatas? Kata Geyu sambil tersenyum sambil meminum alkoholnya. Saya hanya bisa memberi tahu Anda bagaimana saya menemukan Force. Kembali ketika saya berada di medan perang di Kinyang Pas, saya menghadapi iblis dalam pertempuran hidup dan mati. Saya mulai menemukan seni pedang saya agak membebani, jadi saya secara bertahap memodifikasi seni pedang saya. Saya menggunakan apapun yang paling mudah membunuh iblis. Setelah dinas militer saya, saya meminta untuk tetap di Kinyang Pas dan menghabiskan 12 tahun di sana. Suatu hari, seni pedang yang saya buat sendiri mencapai kesempurnaan, dan saya menemukan kekuatan pedang, kata Geyu. Seni pedang yang dibuat sendiri. Meng Cuan tercengang. Betul sekali. Geyu tersenyum sambil meminum alkoholnya. Setelah Anda mengolah seni pedang terbaik dengan sempurna, Anda akan dapat memahami teknik rahasia dan mencapai alam persatuan. Anda akan dapat mengetahui sabar Force jika Anda membuat teknik terbaik yang dapat Anda sebut milik Anda sendiri. Din, seni pedang macam apa yang kamu buat? Bolehkah saya melihat-lihat? Meng Cuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, memanjakan matamu. Pada saat itu, Geyu yang setengah mabuk menjadi bersemangat saat dia mulai memamerkan seni pedangnya. Seni pedangnya lebih jahat, lebih aneh, dan bahkan lebih ganas. Geyu kurus, tapi dia memiliki pedang panjang. Dia seperti mandrel yang mengacungkan pedangnya. Kilatan pedang mengelilinginya seolah-olah setiap bagian tubuhnya dapat menghasilkan kilatan pedang. Halaman menjadi jauh lebih dingin daun yang tak terhitung jumlahnya robek dan berkibar di bawah sinar pedang. Meng Cuan merasakan hatinya dingin ketika melihat seni pedang yang menyeramkan dan aneh. Ini hanya demonstrasi yang tidak melibatkan membunuh musuh dengan sekuat tenaga. Itu mungkin 10 kali lebih kuat dalam hal membunuh musuh. Ini adalah pedang tercepat di prefektur Iskelem. Seni pedang ini tidak cocok untukmu. Geyu mengayunkan pedangnya dan menusukkannya ke sarungnya yang tergantung di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah seni pedang yang paling cocok untukku. Saya berukuran kecil dan kurus, tetapi lengan saya cukup panjang. Seni pedang ini cocok untuk bangunan saya. Untuk orang biasa sepertimu, yang terbaik adalah mengolah Falling Leaf Sabre. The Falling Leaf Sabre diciptakan oleh Godfin dari Archean Mountain, jadi itu yang paling cocok untuk membangun fondasi. Akademi Mirror Lake Dow tidak punya banyak lagi untuk mengajarimu karena kamu telah menyempurnakan Falling Leaf Sabre. Anda harus mengandalkan diri sendiri, kata Geyu sambil tersenyum. Sebagai dekan, saya tidak punya keinginan boros lainnya. Saya hanya ingin menghasilkan Godfin Gunung Archean dalam hidup saya. Haha, kalau begitu aku Geyu akan bisa membual selama sisa hidupku. Meng Chuan merenung sambil mengingat percakapan itu. Chuaner, Meng Dajiang datang ke tempat latihan. Ayah, Meng Chuan berdiri. Ayo, ikuti aku ke rumah leluhur untuk bertemu dengan bibimu, kata Meng Dajiang. Meng Chuan tersentak. Kakek ayah, maksudmu? Ya, Peri, kata Meng Dajiang lembut. Mata Meng Chuan berbinar. Ini adalah kebanggaan dan kegembiraan keluarga Meng pilar dukungan bagi keluarga Meng. Godfin kedua dalam sejarah keluarga Meng. Ayah, ayo pergi. Meng Chuan sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat cucunya. Di rumah leluhur, kediaman Peri Meng tampak biasa saja. Yang dilakukannya hanyalah mengambil area yang sedikit lebih besar dari halaman biasa lainnya di rumah leluhur. Ikut aku masuk, Meng Dajiang memimpin Meng Chuan ke halaman dengan hati-hati, tidak berani membuat suara keras. Di halaman, seorang wanita tua dengan tongkatnya sedang menonton pohon persik mekar. Dia dengan hati-hati melihat bunga-bunga yang baru saja mekar. Meng Chuan mengamati dengan cermat. Wanita tua itu sangat tenang ketika dia mengamati bunga persik, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan dunia. Jika seseorang memejamkan mata, seseorang tidak akan bisa merasakan keberadaan wanita tua itu. Meng Chuan mengerti bahwa wanita tua ini kemungkinan adalah Peri Meng cucunya. Anda di sini. Peri Meng menoleh dan tersenyum pada duo ayah dan anak itu. Cepat, sambut bibimu. Meng Dajiang mendesak dengan lembut. Baru saat itulah Meng Chuan bergegas maju. Dia berlutut dan bersujud. Salam, bibi. Cepat bangun. Peri Meng duduk. Kalian berdua bisa duduk. Baru kemudian Meng Dajiang dan Meng Chuan duduk di samping. Meng Chuan sangat ingin tahu tentang kakeknya. Dia dengan hati-hati mengamati penampilannya. Dia harus sangat cantik ketika dia masih muda. Tanpa sepengetahuannya, Peri Meng tampak seperti manusia berusia 30-an atau 40-an sebelum cedera. Meng Chuan, datang ke sini. Mendekatlah denganku, kata Peri Meng dengan lembut. Meng Chuan segera duduk di kursi terdekat. Peri Meng memegang tangan Meng Chuan dan menatapnya. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Ini adalah harapan keluarga Meng. Meng Chuan, kamu harus berada di ranah pembersihan sum-sum yang sempurna dalam 2 atau 3 bulan lagi, kan? Tanya Peri Meng. Ya, Meng Chuan mengangguk. Pembentukan yayasan, tempering tubuh, pembersihan sum-sum. Semuanya hanya menempa fondasi Anda. Itu memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh mereka dengan sempurna, kata Peri Meng. Ketika seseorang berada di alam mortal setting, mereka akan mulai melepaskan gulungan fana mereka, mengolah tubuh Godfins, dan secara bertahap memiliki kekuatan Godfins. Ini adalah perubahan dalam tatanan alam kehidupan. Ini mirip dengan semut yang berubah menjadi harimau atau macan tutul. Kami perlahan akan berubah dari manusia menjadi Godfins. Langkah pertama dalam transformasi adalah ranah mortal setting. Langkah ini sangat penting. Pada tahap ini, seseorang dapat membuat fondasi Godfins yang sangat kuat selama harta berharga yang cukup disediakan. Yayasan Godfins, Meng Cuan tercengang. Pertumbuhan janin dalam rahim ibu mereka sangat penting, kata Peri Meng. Beberapa klan keluarga Godfins kuno akan meminta wanita hamil mengkonsumsi semua jenis harta berharga. Begitu lahir, anak-anak mereka akan jauh melebihi teman sebayanya. Alam mortal setting mirip dengan pertumbuhan janin Godfins, kata Peri Meng. Itu dapat mengubah bakat seseorang pada saat yang paling kritis. Saya sudah menggunakan semua harta yang disimpan keluarga kami selama bertahun-tahun untuk ditukar dengan setetes Godfins jadi marrow liquid. Ketika Anda mulai mengolah tubuh Godfins, Anda dapat segera mengkonsumsinya. Itu akan memungkinkan Anda untuk membuat fondasi yang kuat. Kekuatan tubuh Anda dan kemurnian energi klasik Anda akan jauh melebihi rekan-rekan Anda. Cairan sum-sum giyok Godfins, Meng Dajiang terkejut. Ini, Bibi, dengan melakukan ini, mungkin lebih dari setengah tabungan keluarga Meng telah dihabiskan. Hal ini belum didiskusikan dengan pemimpin klan dan sesepuh. Bagaimanapun, Meng Dajiang tidak tahu. Ini adalah keputusan saya, dan saya sudah melakukannya, kata Peri Meng. Fondasi Godfins sangat penting. Jika Anda melewatkan periode paling awal selama alam mortal setting, tidak ada jumlah harta di masa depan yang dapat mengubah fondasi. Layak menghabiskan semua sumber daya keluarga kami untuk setetes cairan sum-sum giyok Godfins ini. Meng Cuan tiba-tiba merasakan tekanan besar. Mengapa Grandown mengerahkan semua upayanya dalam hal ini? Untuk menukar semua harta klan keluarga dengan setetes cairan sum-sum giyok Godfins, dan itu untukku. Klan keluarga selalu mempertahankan aturan yang adil. Saya hanya menemukan teknik rahasia. Apakah saya menjadi Godfins masih belum diketahui? Mengapa keluarga merawat saya sedemikian rupa? Meng Cuan. Peri Meng tersenyum ketika dia melihat anak ini yang berbagi darahnya. Dia bisa tahu bahwa dia merasa tidak nyaman. Saya terluka parah dan hanya bisa hidup 7-8 tahun lagi. Karena itu, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harus melakukan yang terbaik untuk merawat Anda. Meng Cuan tercengang. Pilar klan keluarga hanya bisa hidup selama 7 hingga 8 tahun lagi. Peri Meng melanjutkan, Aku tidak hanya menukar setetes cairan sum-sum giyok Godfins untukmu. Semua kredit yang aku kumpulkan dengan Gunung Arcean dengan bertarung melawan iblis selama 80 tahun akan ditransfer kepadamu selama kamu mencapai kekuatan pedang sebelum 20 tahun. Bibi, kredit ini diakumulasikan olehmu selama bertahun-tahun, kata Meng Dajiang. Ini layak selama klan keluarga dapat menghasilkan Godfins lain. Peri Meng memandang Meng Cuan. Meng Cuan, kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kami. Saya punya perasaan bahwa Anda dapat menanggung semua ini. Ketika Meng Cuan berusia 6 tahun, dia mengalami bencana. Temperamennya luar biasa, jadi dia dengan cepat menerimanya. Dia mengangguk dan berkata, Kakek, aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi Godfins, tapi aku akan melakukan semua yang aku bisa. Untuk tetap tenang saat ini, Peri Meng tersenyum dan mengangguk. Sangat bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Meng Dajiang merasa sedikit gugup. Dajiang, Peri Meng berkata, Mungkin Anda mungkin tidak setuju dengan cara saya memberitahu Meng Cuan segalanya dan mempertaruhkan segalanya padanya. Tetapi untuk menjadi Godfins, bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki ketabahan yang kuat. Anda harus percaya pada putra Anda. Meng Cuan lebih kuat dari yang kamu kira. Meng Dajiang memandang putranya dan memikirkan pertempuran di pertemuan pembunuh setan dua hari yang lalu. Dia mengerti, meski anaknya masih kecil, memang sudah saatnya dia mandiri. Sebelum Meng Cuan mengolah tubuh Godfins, bawa dia kepadaku untuk mendapatkan cairan sum-sum giyok Godfins. Peri Meng menasihati. Ya, jawab Meng Dajiang. Setetes Godfins jadi marau liquid itu sangat berharga. Bahkan untuk para jenius dari beberapa klan keluarga Godfins kuno di ibu kota kekaisaran, mereka tidak dapat memperoleh setetes pun Godfins jadi marau liquid untuk menempai yayasan Godfins mereka. Secara umum, hanya jenius satu dalam satu abad yang akan menerima perawatan intensif oleh klan keluarga Godfins kuno. Untuk klan keluarga Godfins dengan warisan terbatas, bagaimana mungkin mereka mempertaruhkan segalanya pada satu anak seperti keluarga Meng. Meng Cuan, Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultifasi Anda, kata Peri Meng sambil tersenyum. Kamu juga bisa berbicara denganku jika kamu menemui masalah. Kakek, Meng Cuan segera berkata, saya memiliki sesuatu yang saya agak bingung. Biar ku tebak, bagaimana Anda mencapai tahap selanjutnya untuk seni pedang? Kata Peri Meng sambil tersenyum. Ya, Meng Cuan mengangguk. Aku sudah bertanya pada dekan di Akademi Dao. Dia hanya mengatakan bahwa dia menemukan Saber Force dengan menciptakan seni pedang terbaik. Itu memang metode. Peri Meng mengangguk saat dia melihat Meng Dajian. Dajian, bagaimana kamu menerobos? Meng Dajian terkejut saat dia mengenang. Dia berkata, dulu ketika saya bertugas di militer, setiap anggota tim didelegasikan dengan tugas tertentu. Saya bertanggung jawab untuk menahan iblis. Oleh karena itu, saya terutama mengolah tiga gerakan pedang. Saya tinggal di Kinyang Pas selama 10 tahun. Saya kemudian kembali ke kampung halaman kami dan melakukan perjalanan ke prefektur sekitarnya di sepanjang jalan. Saya kebetulan menghadapi pertempuran antara seorang wanita dan iblis. Meng Dajian memandang Meng Chuan dan tersenyum. Itu ibumu. Hati Meng Chuan bergetar. Mama, ibumu sangat cantik. Saya tidak akan pernah melupakan sosok ibumu melawan setan di bawah matahari. Dipompa dengan energi saat itu, saya bergegas maju tanpa berpikir dan menggunakan seni pedang saya untuk dengan mudah menahan iblis. Seni pedang saya terasa sangat halus dan sangat mudah. Saya sebenarnya menemukan Saber Force begitu saja, kata Meng Dajian sambil tersenyum. Pertama kali saya bertemu ibumu adalah hari saya menemukan Saber Force. Betapa kebetulan. Satu Dajian mengumpulkan 10 tahun pengalaman di medan perang sebelum menerobos hari itu juga, kata Perimeng. Dajian hanya mengolah tiga jurus, sedangkan dekan Akademi Daodano Cermin menciptakan seni pedang terbaik. Dekan Anda fokus pada luasnya, dan Dajian fokus pada kedalaman. Tidak ada yang lebih baik. Faktanya, dalam hal menahan musuh, ayahmu lebih baik. Mengcuan menganggup juga. Saya sudah membaca biografi Gadvin. Mengenai Gadvin Deng Feng, dia melatih pedangnya sendirian di pegunungan yang dalam. Dia menarik pedangnya 10 ribu kali setiap hari, selama 20 tahun. Saat dia meninggalkan gunung, dia membunuh seorang kultifator alam Simles dalam satu serangan saat berada di alam pembersihan Sumsum. Betul sekali. Untuk dapat mencapai prestasi itu, satu serangan itu akan melampaui ranah kekuatan pedang. Dia adalah contoh sempurna dari kedalaman, hanya saja bakatnya jauh lebih tinggi daripada ayahmu. Serangan pedang itu sangat menakjubkan sehingga dia langsung direkrut oleh gunung Arcean. Tidak perlu baginya untuk menjalani tes, kata Perimeng. Namun, tidak memiliki panduan berarti cacat fatal dalam seni pedangnya dia hanya tahu satu gerakan. Jika orang lain memahaminya sepenuhnya dan menargetkan kelemahannya, dia akan berada dalam masalah. Tentu saja, dia direkrut oleh Arcean Mountain saat dia menunjukkan puncak gunung es, jadi dia dengan cepat memperbaiki kelemahan itu. Dia menjadi lebih kuat, menjadi benar-benar tak terkalahkan di era itu. Mengcuan mengangguk sedikit. Saya menghabiskan waktu lama di Kalemsi Pas dan menerima bimbingan dari King Kalemsi, kata Perimeng. Sulit untuk memperkirakan seberapa kuat laut tenang raja dia memiliki status yang sangat tinggi di gunung Arcean. Dalam hal kekuatan, dia pasti tidak kalah dengan Gadvin Deng Feng yang Anda sebutkan. Mengcuan jelas tahu bahwa raja tenang laut sangat kuat. Di prefektur Iskelem, manusia biasa akan pergi ke Kinyang Pas untuk dinas militer. Adapun Gadvins dari prefektur Iskelem, kebanyakan dari mereka pergi ke Kalemsi Pas. Komandan di Kalemsi Pas adalah King Kalemsi. Bahkan keluarga kekaisaran dinasti Zhou besar sangat menghormatinya, secara langsung memberinya gelar raja. Raja Kalemsi pernah memberitahu Kuperimeng memandang mengcuan dan melanjutkan bahwa kultifasi membutuhkan seseorang untuk mengikuti intuisinya dan mengikuti apa yang paling disukainya sebelum melangkah maju. Anda akan pergi lebih jauh dan lebih jauh. Ketika Anda melihat ke belakang setelah beberapa dekade, Anda akan jauh melampaui diri Anda sebelumnya. Saya akan membagikan pepatah ini kepada Anda juga. Ikuti kata hatimu dan ikuti apa yang paling kamu sukai. Tiga oke. Mengcuan mengangguk. Mengcuan kembali ke tempat latihan Mirror Lake Meng Manor. Dia makan buah sendirian saat dia duduk di sana, merenung. Kata-kata nasihat Raja Tenang Laut untuk nenekku dan perintah keempat dari sembilan perintah yang kutemukan pemula dan guru besar memiliki beberapa kesamaan. Renung Mengcuan pada dirinya sendiri. Karena saya telah mengikuti intuisi saya dan melakukan apa yang diinginkan hati saya, saya akan dapat menaruh lebih banyak hati ke dalam kultivasi dan menikmatinya. Ini akan memperdalam cintaku padanya. Aku bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Grandmaster. Setelah mendengarkan Dekan, Ayah, dan Bibi, saya tahu bagaimana saya harus berkultivasi selanjutnya dengan mengikuti sembilan perintah kultivasi. Mengcuan sudah punya ide. Namun, dia masih harus mendengarkan seniornya yang telah mencapai force untuk validasi. Kenam dari sembilan perintah kultivasi ubah apa yang Anda pelajari menjadi sebuah sistem. Dengan cara ini, tidak akan ada kekurangan yang fatal. Apa yang menentukan hidup dan matinya seorang ahli biasanya tergantung pada kelemahannya yang paling fatal. Selama dia memiliki kelemahan yang jelas, itu akan menjadi target di masa depan. Jika dia ditahan, dia akan kehilangan nyawanya. Satu kegagalan akan sama dengan kehilangan hidup Anda meskipun seratus kemenangan diperoleh dari menggunakan satu keterampilan untuk memakan waktu Anda. Gadvin Deng Feng hanya bagus dengan satu gerakan. Kakek juga mengatakan bahwa Gadvin Deng Feng memiliki kesalahan fatal. Untungnya, dia segera direkrut ke Archean Mountain yang menutupi kekurangannya. Sebagai pengguna pedang, hanya ada tiga aspek membunuh musuh, bertahan, dan melarikan diri. Ketiga gerakan ini membentuk suatu sistem. Selanjutnya, saya akan fokus pada tiga jalur ini. Perintah kelima kemajuan dalam sehari, perubahan selama berbulan-bulan, kesuksesan pada akhirnya akan datang. Orang dahulu pernah berkata, menimbun sedikit tanah setiap hari, Anda dapat membuat gunung seiring waktu. Gunung memungkinkan angin, yang pada gilirannya membawa hujan. Menyalurkan sungai kecil dan menghubungkannya, Anda dapat membuat danau yang pada gilirannya akan menghasilkan kehidupan akuatik. Terus-menerus melakukan perbuatan baik untuk orang-orang dan bersikap baik kepada mereka tidak peduli seberapa kecil setiap perbuatan Anda akan mengembangkan hati seorang suci. Ambil beberapa langkah setiap hari dan Anda akan menyelesaikan perjalanan ribuan mil. Lautan hanyalah gabungan dari sungai-sungai. Unikon mitos tidak dapat mencapai surga dalam satu lompatan. Seekor kuda tua yang tidak berhenti berlari akan membawamu pulang. Jika Anda menyerah, Anda bahkan tidak akan mematahkan sepotong kayu busuk. Ketekunan akan memungkinkan seseorang untuk mengukir emas menjadi bentuk. Cacing tanah tidak memiliki tulang dan cakar tetapi mereka bisa naik dan turun di bumi. Kepiting pertapa dengan enam kaki dan dua penjepit bahkan tidak bisa membuat rumah sendiri tanpa mengambil alih lubang yang sudah dibuat oleh ular dan belut. Tapi ada kesalahan fatal. Bahkan jika kemajuan dibuat setiap hari, jika seseorang berjalan dalam lingkaran besar, mereka masih akan berakhir di tempat yang sama. Berjalan ke arah yang salah tidak akan membawa saya ketujuan yang ribuan mil jauhnya. Itu sama untuk kultivasi juga jika tidak ada arah yang jelas, dan semua yang dilakukan adalah berkultivasi, kemungkinan besar akan tersesat. Mungkin juga saya hanya berputar-putar. Bahkan jika dibutuhkan 10 atau 20 tahun, tidak ada yang akan keluar darinya. Ini juga salah satu alasan mengapa budidaya Gadvin Deng Feng di sebagian besar seni pedang gagal. Banyak junior dengan rajin mengolah seni pedang seperti Gadvin Deng Feng. Namun, banyak dari mereka menemui kegagalan kebanyakan menyerah di tengah jalan. Itu karena mereka memiliki bimbingan dari Akademi Dao mereka dan bimbingan dari para tetua mereka. Siapa yang bisa mengabaikan gangguan dari dunia luar dan membuang 8 jam setiap hari untuk berlatih satu gerakan? Bahkan jika seseorang benar-benar mengabaikan semua gangguan dan hanya mengembangkan satu gerakan, itu akan menjadi normal untuk tersesat. Tentu saja, ada juga kasus yang berhasil. Itu mengarah pada pepatah, satu keterampilan untuk memakan isi Anda. Saya membutuhkan arah yang jelas untuk memastikan saya maju. Dengan menuju ke depan tanpa belokan atau jalan memutar, saya akan melangkah lebih jauh setiap hari. Pada akhirnya, saya akan dapat benar-benar mencapai tujuan saya seribu mil jauhnya. Mengapa saya suka pedang cepat? Itu karena cepat. Jadi arah yang bisa saya konfirmasi adalah kecepatan. Tempat pelatihan. Tuan muda, haruskah saya mulai? Seorang penjaga berdiri di cabang pohon dengan panah mengarah ke tanah. Mulai. Mengcuan berdiri diam. Swosh. Penjaga itu menarik pelatuknya dan sebuah anak panah langsung melesat ke bawah. Mengcuan langsung menarik pedangnya dan menebas. Of. Panah terbang itu terbelah menjadi dua dan seberkas pedang memotong pohon yang tebal, meninggalkan bekas di atasnya. Selama tanda yang ditinggalkan di pohon oleh sinar pedang terus bergerak ke atas, itu berarti pedangku semakin cepat. Saya akan dapat memotong panah terbang menjadi dua lebih awal. Membunuh musuh, pertahanan, dan melarikan diri. Dia hanya berlatih satu gerakan untuk membunuh. Mengikuti intuisinya dan apa yang paling dia sukai, dia memilih posisi menggambar pedang. Dia menikmati kesunyian saat dia menghunus pedangnya dan dengungan saat pedang itu membelah angin. Gerakan pedang seperti itu sangat indah sehingga dia terpikat olehnya setiap saat. Dia menemukan suara angin yang diiris lebih menyenangkan semakin cepat dia menarik pedangnya. Dia hanya berlatih satu gerakan untuk mengejar kecepatan. Kecepatan. Dia menyukainya sejak dia masih muda. Tiga lebih cepat lebih baik. Desir. Penjaga di pohon menembakkan panah lain lagi. Keuntungan dari busur silang adalah tembakan mereka stabil. Kecepatan setiap panah bisa dijamin seragam. Hanya dengan melakukan itu Mengcuan dapat memastikan bahwa kecepatan pedangnya meningkat. Tidak hanya dia mengejar kecepatan, tetapi juga akurasi. Dalam sepersekian detik itu, dia perlu membelah panah terbang dengan satu serangan. Setiap hari, Mengcuan mengembangkan jurus pertama jurus menggambar pedang. Dia akan menarik pedangnya dan menyerang panah terbang selama enam jam, hampir delapan ribu kali. Lima jurus menggambar sabar berasal dari jurus menggambar sabar daun jatuh. Itu adalah bagian dari silabus yang diputuskan oleh Gunung Archean untuk semua Akademi Dao Dinasti Zou besar karena gerakannya sempurna. Ada total tiga penjaga yang bertugas menembakkan panah otomatis secara bergiliran. Pada saat yang sama, lima penjaga bertanggung jawab untuk memuat panah terbang ke dalam busur kosong. Busur ini agak rumit, memungkinkan untuk memuat sepuluh anak panah sekaligus. Untungnya, panah terbang itu mudah dibuat. Setiap panah terbang adalah panjang telapak tangan, dan batang kayu dilengkapi dengan anak panah. Setiap hari, Mengcuan perlu menembakkan delapan ribu anak panah terbang, sehingga para pengrajin perlu membuat batang kayu yang cukup dan memasang mata panah di atasnya dengan cepat. Ayo cepat! Setiap hari, para pelayan akan mengirim seikat panah ke bengkel. Lokakarya mengatur sepuluh orang magang untuk bertugas membuat poros kayu dan memasang mata panah. Menurut perintah Mengcuan, poros kayu ini membutuhkan titik merah yang tercetak di atasnya. Ketika saatnya tiba, dia akan menarik pedangnya dan mengiris titik merah pada batang kayu. Tidak sulit membuat poros kayu selain memakan waktu. Seiring waktu, busur itu harus dipertahankan dan bahkan diubah. Suara mendesing. Berdiri di sana, Mengcuan langsung menarik pedangnya. Dengan kilatan pedang, dia membelah panah terbang seperti hantu. Itu mengenai titik merah batang kayu. Sisa-sisa kilatan pedang mendarat di batang pohon yang terbungkus logam, meninggalkan bekas. Saya harus lebih cepat. Dia mencari kecepatan dengan setiap tebasan. Tubuh fisiknya, energi klasik, dan seni pedang menyatu. Di bawah keinginan kuat pikirannya, dia terus-menerus menggali potensinya saat dia terus-menerus mengejar kecepatan yang lebih tinggi. Tubuh seseorang memiliki potensi yang sangat besar. Semakin banyak potensi yang digali, semakin besar kekuatan yang bisa dilepaskan. Berkultivasi melalui latihan berulang lebih efektif daripada hanya visualisasi. Selama proses menyerang berulang-ulang, tubuhnya, energi klasik, dan seni pedang mulai menyatu menjadi satu, menjadi lebih terikat erat. Meskipun peningkatannya sangat halus, Mengcuan tahu bahwa dia telah meningkat dari tanda yang tertinggal di kulit logam pohon itu. Jejak yang ditinggalkan oleh sinar pedang perlahan akan naik setiap hari. Bahkan peningkatan sekecil apapun membuatnya senang. Dia tahu dia membaik, seni pedangnya semakin cepat. Tiga saya harus lebih akurat dan lebih cepat. Bentuk kultivasi Mengcuan sangat boros, tetapi beberapa pembudidaya alam Simles yang seharusnya menjadi mitra tandingnya tidak lagi diperlukan. Jumlah uang yang dihabiskan setiap bulan akhirnya berkurang sedikit. Biaya menyewa beberapa pembudidaya alam Simles terlalu tinggi. Mengcuan yang sekarang sudah menemukan teknik rahasianya. Beberapa ahli ranah Simles yang telah menemukan teknik rahasia tidak banyak membantunya. Fokus kedua dari kultivasi hariannya adalah teknik gerakan dan seni pedang pertahanan. Api, seorang pelayan memerintahkan. Desir, 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 desir. Sepuluh penjaga pembersihan sum-sum dan dua penjaga mortal seding secara bersamaan menembakkan panah mereka. Poros panah terbuat dari scarlet blood black iron, tetapi tidak ada panah. Panah ditutupi dengan kain. Ketika 12 anak panah ditembakkan dari jarak 100 kaki, kekuatan yang diberikan oleh penjaga pembersi sum-sum mencapai 500 kg kekuatan. Tak perlu dikatakan, penjaga mortal seding memberikan kekuatan yang lebih besar. Sudah jelas seberapa cepat panah itu. Saat sekelompok panah padat melesat, Mengcuan menggunakan teknik gerakan untuk menghindar sebaik mungkin sambil menggunakan seni pedangnya untuk memblokirnya. Api, unit penjaga pertama semuanya mundur. Unit penjaga kedua juga termasuk 10 di ranah pembersihan sum-sum dan 2 di ranah mortal seding. Mereka melepaskan panah mereka juga. Api, segera. Unit ketiga terdiri dari susunan yang sama dengan 2 unit pertama ditembak secara bersamaan. Tiga unit bergiliran. Setelah unit ketiga selesai, unit pertama akan siap. Satu demi satu unit, setiap tembakan dilepaskan secara serempak. Dan setiap kali, 2 anak panah datang dari penjaga alam mortal seding. Kedua panah itu lebih cepat dan lebih kuat. Mereka menimbulkan ancaman besar karena jaraknya yang pendek. Di bawah hujan panah, Mengcuan sesekali akan terkena. Dia juga akan lelah dan lelah. Tapi dia harus bertahan. Semakin lelah dia, semakin banyak tekat yang dia butuhkan. Dengan menyatukan tubuh dan pikiran seseorang, perpaduan tubuh dan pikiran akan lebih dalam ini memungkinkan teknik gerakannya menjadi lebih cepat. Itu akan menjadi lebih gesit. Ini juga mempercepat pertahanan pedangnya. Bentuk pelatihan ini membutuhkan total 30 penjaga ranah pembersihan sum-sum dan 6 penjaga ranah penumpahan fana untuk membantunya. Ini berlangsung 1 jam setiap hari. Menembak anak panah terus-menerus selama 1 jam membuat para penjaga kelelahan meskipun ada rotasi. Mengcuan juga mencapai batasnya. Ketika sudah larut malam, Mengcuan yang akan sepenuhnya memulihkan energi klasiknya akan menjalani pelatihan terakhirnya untuk hari itu sikap menggambar pedang tertinggi. Mengcuan berdiri di sana sendirian tanpa bergerak. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi hantu, dan dia langsung melakukan perjalanan 100 kaki dan mengirimkan sinar pedang. Kali ini, teknik gerakannya bahkan lebih cepat, dan tebasannya bahkan lebih cepat. Dia jauh lebih cepat daripada di siang hari. Mengapa teknik gerakan dan seni pedangnya lebih cepat? Ini karena ultimate sabar drawing stance dilepaskan dengan jumlah maksimum energi klasik. Dia akan merasa bengkak dan sakit karena mencapai batas meridiannya. Jika dia mengedarkan energi klasik tambahan ke meridiannya, dia yakin mereka akan menderita kerusakan. Dengan mendorong dirinya ke batas, gerakan dan seni pedangnya secara alami lebih cepat. Namun, energi klasiknya akan dikeluarkan pada tingkat yang mengkhawatirkan setiap kali dia menggunakan jurus menggambar pedang utama. Tapi terlepas dari kekurangannya, itu sangat kuat. Sekali, dua kali, Mengcuan mendorong dirinya sampai batasnya lagi dan lagi. Sosoknya berubah menjadi gambar hantu saat dia meninggalkan kilatan pedang halus. 31 kali, Mengcuan berhenti. Meridian yang dilalui oleh energi klasiknya terasa sakit, tetapi tidak ada rasa sakit yang menyengat. Aku hanya bisa mengeksekusi jurus menggambar sabar tertinggi 31 kali setelah mendorong energi klasikku hingga batasnya. Menurut ajaran Akademi Dao, tubuh sangat ajaib. Otot dan tulang akan menjadi lebih kuat di bawah pelatihan. Jika meridian saya dilatih hingga batasnya, mereka perlahan akan menjadi lebih luas dan lebih keras. Sirkulasi energi klasik juga akan merangsang meridian saya untuk beradaptasi. Saya ingin meridian saya menahan ledakan yang lebih kuat. Kalau begitu, ketika pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya terjadi, teknik gerakan dan seni pedangku akan lebih cepat dengan kekuatan penuh. Memaksa tubuh untuk beradaptasi dengan lebih banyak energi klasik adalah metode lain untuk menggabungkan tubuh, pikiran, dan teknik seseorang. Dia bisa menjadi lebih kuat dengan menggabungkan kedua metode. Ketiga jenis kultivasi ini bersama dengan pemandian obat standar dan pil obat untuk mempercepat pembersihan sum-sumnya adalah rutinitas kultivasi harian mengcuan. Dia bertahan. Hari-hari berlalu, ayahnya telah meninggalkan prefektur Iskelem. Restoran ayahnya bisa dikatakan nomor satu di prefektur Iskelem karena hanya memiliki satu bumbu tepung ikan teratai. Itu adalah jenis bubuk yang sangat istimewa dari ikan kering. Digunakan sebagai bumbu, itu membuat hidangan biasa benar-benar nikmat. Restoran ini menjadi yang terbaik di seluruh prefektur Iskelem dengan mengandalkan kekuatan ikan teratai. Namun, jenis ikan apa ikan lotus ini? Klan Gadvin lainnya di prefektur Iskelem ingin tahu juga. Namun, jelas bahwa keluarga Meng merahasiakannya. Ini adalah ikan kecil misterius yang ditemukan Meng Dajiang. Dia pergi keluar kota dua kali setahun, dengan setiap perjalanan memakan waktu satu hingga dua bulan sehingga dia bisa membawa kembali bubuk ikan teratai yang misterius. Itu juga tidak terlalu mengerikan. Meng Dajiang menghabiskan tiga sampai empat bulan jauh dari rumah, tetapi ayah Kiyoiliu Yebayakan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Malam, dua sosok melewati hutan belantara seperti hantu. Kami telah tiba di prefektur Yufang yang berada di dalam negara bagian Wu. Mari kita beristirahat di prefektur Yufang. Anda harus memberikan cedera Anda istirahat yang cukup. Anda tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Dua sosok terhenti. Salah satunya adalah Liu Yebay yang agak bermoral dan anggun, sementara yang lain adalah Meng Dajiang yang telah kehilangan berat badan. Meng Dajiang berpakaian hitam. Setelah dia kehilangan berat badan, sosoknya mirip dengan ketika dia masih muda. Dia juga menjadi jauh lebih tampan. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan batuknya pelan. Uhuk-uhuk, Meng Dajiang menutup mulutnya saat dia batuk. Namun, ada darah di tangannya. Liu Yebay tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar habis-habisan. Chuaner akan memasuki dunia mortal setting. Saya harus mengumpulkan kredit yang cukup, kata Meng Dajiang. Liu Yebay menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah mempertaruhkan hidupmu selama bertahun-tahun. Semua usaha Anda telah ditukar dengan buah hati es. Apakah itu layak untuk yayasan Gadvin putra Anda? Satu Meng Dajiang tersenyum lelah dan berkata, kebanggaan terbesarku dalam hidup ini adalah putraku. Selama itu untuk Chuaner, itu sepadan tidak peduli berapa banyak saya membayarnya. 20. Titik.